Pemirsa potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara menjadi atensi bagi Bawaslu Kota Malang. Untuk itu pihak Bawaslu sudah melakukan pemetaan kerawanan dalam TPS dan memberikan panduan bagi para pengawas agar mereka mampu melakukan pengawasan hingga penghitungan suara usai. Bawaslu menilai bahwa Kota Malang memiliki tingkat kerawanan yang rendah berdasarkan pada pemilu sebelumnya. Komisioner Bawaslu Kota Malang Muhammad Hanif Fahmi menjelaskan bahwa potensi pelanggaran di TPS menjadi atensi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu besok. Bawaslu sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan dalam TPS berdasarkan pada kondisi pemilu sebelumnya. Namun Hanif menyebut bahwa Kota Malang merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah dalam pemilu. Ini adalah beberapa TPS yang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya, titik rawannya di mana. Tetapi hasil analisis kami kemarin memang kalau di Kota Malang ini kan indeks kerawannya tergolong rendah, sehingga tidak banyak TPS yang rawan. Hanya saja mungkin kita antisipasi terkait cuaca. Karena musim hujan mungkin nanti juga akan potensi ke partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua kerawanannya itu di saat perhitungan surat suara. Perhitungan surat suara mungkin di awal-awal masyarakat kan masih antusias. Tapi kalau kemudian berjalan lama, lambat gitu sampai malam, itu kan ada beberapa potensi kerawanan. Sehingga kami benar-benar menekankan ke pengawas kami untuk stand by terus sampai akhir perhitungan suara. Bawaslu sudah memberikan bimbingan teknis dan pendalaman kepada semua pengawas TPS dan meminta kepada para pengawas untuk mengawal proses pelaksanaan pemungutan suara dari awal hingga akhir perhitungan suara.